Hai hai teman-teman saya akan memberikan tutorial cara membuat gun chart gun chart itu kayak gini kayak bagian horizontal yang akan membantu teman-teman melacak kapan suatu kegiatan itu seharusnya selesai Apakah dia sudah apa kesuai tampilan atau tidak kita mulai dari nol ya misal nama proyek teman-teman apa misal perpustakaan kita pengen tahu nih nanti durasi proyeknya itu berapa lama untuk tahu durasi proyek berapa lama kita perlu tahu kapan start date dan kapan end date atau tanggal berakhirnya sebelum kita bisa mengetahui semuanya ini maka kita harus memikirkan dulu secara detail langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk membuat sebuah perpustakaan ini gitu terus durasi masing-masing kegiatannya itu berapa lama sama tanggal mulainya kapan panggal tahirnya kapan misalnya untuk membuat perpustakaan tahap pertama yang harus dilakukan itu adalah bertemu dengan dinas terkait misalnya setelah bertemu dinas kita harus melakukan survei sekolah setelah itu kita perlu melakukan renovasi ruangan perpustakaan kita perlu melakukan renovasi ringan misalnya lalu kita harus mengirimkan logistik kita perlu melakukan monitoring sebelum kita bisa melakukan pembukaan perpustakaan oke misalnya nih teman-teman udah udah melis nih kegiatannya apa sekarang tinggal dipikirin aja durasinya kalau bertemu dinas saya perlu dua hari kalau survei sekolah saya perlu empat hari dan sebagainya tinggal diisi aja oke tinggal diisi aja misalnya seperti itu oke ini tentu saja teman-teman bisa sesuaikan dengan project yang sedang teman-teman jalani setelah itu sekarang kita akan mikirkan start date-nya misalnya saya akan mulai bertemu dinas tuh besok ya itu tanggal 9 soalnya oke sama dengan gitu ya ya end date-nya kapan kan durasinya dua hari jadi saya tinggal tambahin aja ini saya tambahin dua beres kemudian saya survei sekolahnya kapan nah logikanya kan saya baru bisa survei sekolah setelah setelah saya bertemu dinas gitu kan jadi ini saya tambahin satu itu teman-teman tinggal drag aja turun ini juga nah beres jadi teman-teman udah tahu kita cek ya random survei sekolah mulainya tanggal 12 sehari setelah ini selama empat hari oke good ini terlihat bagus sekarang baru kita bisa melihat berapa lama sih sebetulnya durasi yang kita perluin untuk buat purpose ini untuk lihat start date secara umum ini kita pakai nilai minimal dari ini itu kapan untuk melihat end date-nya kita pakai maksimal dari sini itu kapan oke dari tanggal 9 Januari sampai 3 Februari itu berapa lama kita tinggal kurangi aja heps oke dan kita perlu 25 hari untuk menyelesaikan project kalau dia sesuai dengan timeline sekarang kita mau buat warna-warnanya dulu yang tadi itu loh oke kita mulai disini tuh kan selalu sama dengan ini kan ya oke selalu sama dengan itu nah tapi saya tuh nggak mau tanggalnya tuh ke samping saya tuh maunya yang kayak naik ke atas itu jadi tinggal klik kanan setelah itu saya akan pakai format cell di bagian alignment saya putar ke atas setas oke good tanggal berikutnya kan sebetulnya ini tinggal ditambah satu ya oke udah ini nggak apa-apa nanti kita ubah lagi format alignmentnya ini kita tinggal drag ke samping atau temen-temen bisa pakai ctrl R sampai tanggal 3 Februari ini karena ini udah bener belum ya karena ini kurang lebar jadi kita ubah lagi dengan cara yang sama kayak tadi klik kanan format cell alignment naik oke udah sampai tanggal berapa 3 Februari udah belum sih 3 Februari oke belum berarti kita harus tarik lagi tiga lagi oke udah nah sekarang kita rapiin dulu ini kan kayak terlalu lebar gitu ya spacenya jadi kita perlu sesuaikan lebarnya caranya temen-temen tinggal buat warna-warnanya itu kan kita mau rumusin dia kita mau rumusin dia kayak gimana caranya caranya tuh lalu kita pakai rumus kayak gini pakai rumus logika if sama n if n temen-temen sebetulnya tinggal ikutin aja logika pertamanya tuh kalau ini lebih besar atau sama dengan start date-nya ini atau kalau 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 ini lebih kecil sama dengan ini tutup maka kalau bener seperti itu kita mau Excelnya ngasih tanda X kalau salah kita mau ngasih tanda kosong aja nah udah sebelum kita ngedrag ke samping kita harus kunci dulu sebelum kalau mau kunci ke samping tamu kunci ini dengan shift f4 ya si f4 ini terus ini juga kita log oke oke kita log dulu supaya kita bener kita udah bisa drag ke samping kemudian drag ke bawah nah udah dapet oke temen-temen nah sekarang kan udah kayak gini kita udah cek juga nih udah benar gitu misalnya kan pertemu dinasnya tuh dari tanggal 9 tanggal 11 sekarang kita tinggal ubah yang XXX ini menjadi warna caranya temen-temen tinggal blog habis itu pergi ke conditional formatting highlight cell rule kita cari equal kalau dia X maka kita akan ubah jadi dia menjadi karena saya sukanya warna biru ini oke dan jangan lupa fontnya juga diganti dengan warna yang sama supaya nggak kelihatan oke udah selesai nah jadi kalau udah kayak gini walaupun nih misalnya ini misalnya nih ya sorry ini ya ke ke ini misalnya nih berubah nih kata kata bos oh nggak bisa nih kita mulai bulan januari kita mulai bulan februari aja gitu nggak masalah kalau kita mau ke bulan februari kita tinggal ubah aja nah semua tuh udah ngikutin oke end datenya juga kita nggak bisa durasinya nggak bisa dua hari nih jadi empat hari jadi semua akan ngikutin juga dan tentu saja dari 27 akan ke belakang lagi kalau misalnya bahkan nggak ada orang dinasnya akan terus berpanjang dia durasinya gitu survei sekolah juga perlu banyak waktu misalnya survei sekolah malah perlu enam hari yang lain akan bertambah juga dan tentu saja semuanya akan nambah itu teman-teman akan perlu menambahkan sendiri di situ oke dia akan ngikutin makasih ya teman-teman semoga ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa kalau dibiasain kalau udah selesai kita rapiin tabelnya oke ini semoga berguna ya teman-teman tinggal dirapi-rapiin biar cantik oke ya jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya pertanyaan atau pengen diajarin apa lagi gitu nanti teman-teman tinggal ini aja tinggalin di komen oke thank you makasih bye 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 Terima kasih.